Kondisi bangunan dua ruang kelas di SD Negeri 2 Pakis, Desa Pakis Kecamatan Panti Jember cukup memprihatinkan. Dan kelas ini tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Hal ini membuat Kapolres Jember AKBP Muhammad Nur Hidayat bersama jajaran pejabat utama Kapolres Jember, serta didampingi Kadis Pendik dan Muspika Panti melakukan pengecekan terhadap kondisi bangunan. Dua ruang kelas yakni ruang kelas 1 dan ruang kelas 2 nyaris tanpa atap. Hal ini dikarenakan kondisi bagian atas dua ruang kelas tersebut rusak cukup parah dan belum tersentuh oleh pembangunan sehingga mengganggu kegiatan belajar siswa. Melihat kondisi bangunan yang sudah tidak bisa digunakan tersebut, Kapolres langsung tergerak untuk membantu melakukan perbaikan sementara. Kapolres langsung tergerak untuk membantu melakukan perbaikan sementara agar ruang kelas tersebut bisa dimanfaatkan siswa untuk kegiatan belajar. Dua ruang kelas, kelas 2 dan kelas 3. Jadi satu luang kelas 3. Oh, kelas 2 dan 3 di jadikan satu ruangan, tapi panterinya beja-beja. Diharapkan dengan adanya perbaikan ini, para siswa tidak lagi menempati ruang darurat untuk belajar. Selain itu, dengan adanya perbaikan ruang kelas, diharapkan bisa meningkatkan jumlah serta didik sesuai pagu yang diketapkan. Dari data di Spendik Jember, jumlah siswa di SDN 2 Pakis sangat minim, di mana jumlah siswa di tiap kelasnya tidak lebih dari 10 siswa. Sedangkan sekolah negeri jaraknya sangat jauh, sehingga perbaikan fasilitas belajar sangatlah diperlukan. Tim Humas, Spendik Jember melaporkan untuk Polri TV.